Imam Tanpa Bayangan Jilid 32 Lukyat mengangguk, baik, ibu, legakanlah hatimu, aku pasti tak akan membiarkan adik Inhui menderita kerugian. Dari dalam saku baju luhu jin ambil keluar sebilah pedang kecil berwarna kuning emas yang panjangnya mencapai enam cun dan diserahkan ke tangan Lukyat, pesannya. Benda ini merupakan benda tanda kepercayaan dari benteng Kiampeo, bawalah benda itu siapa tahu suatu ketika akan memberikan bantuan kepada kalian, setelah luka yang diderita Perkinhui sembuh kalian boleh segera berangkat. Dengan perasaan berat Lukyat memeriksa pedang emas itu, perasaannya tiba-tiba berubah tenang dan serius, dengan hati tak tenang ia mengangguk. Di bawah sorot cahaya seng surya yang amat panas, Lukyat serta Perkinhui melakukan perjalanan dengan gerakan yang amat lambat. Waktu itu perasaan hati mereka berdua teramat berat dan masing-masing memikirkan persoalan hatinya sendiri-sendiri. Sejak diberitahu oleh luhu jin, maka Lukyat telah mengetahui bahwa Perkinhui adalah adik kandungnya sendiri. Sebaliknya Perkinhui masih tetap bingung dan tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, ia merasa asal-usulnya masih tetap merupakan suatu tanda tanya yang amat besar. Sepanjang perjalanan Perkinhui hanya berharap bisa cepat-cepat tiba di benteng Kiampeo serta berkumpul kembali dengan ibunya, agar dari mulut ibunya ia berhasil menyelidiki sebab-sebab kematian yang menimpa ayahnya, oleh sebab itu sepanjang perjalanan ia selalu memaksa Lukyat untuk mempercepat langkah kakinya. Sedangkan Lukyat sendiri karena mengetahui betapa ketatnya penjagaan di sekitar benteng Kiampeo dan mengetahui bahwa untuk menyusup ke dalam benteng itu bukan suatu pekerjaan gampang, sepanjang perjalanan selalu putar otak mencari care yang baik untuk memasuki benteng lawan, disamping mencari tahu pula kabar berita tentang itu di sepanjang perjalanan. Untung Luhujin telah memberi petunjuk yang cukup berharga bagi mereka, hingga selama perjalanan mereka tidak sampai tersesat salah ambil jalan. Sepanjang jalan kabar berita yang mereka dapatkan semakin banyak, ternyata di sekitar daerah situ sering muncul manusia-manusia misterius yang amat aneh, mereka seringkali nampak kepala tak nampak ekornya, meskipun seringkali muncul secara mendadak tapi dengan cepat lenyap kembali secara tiba-tiba, hal ini membuat orang merasa sulit membayangi jejaknya. Tetapi ada satu hal yang cukup mengembirakan hati Lukiat, yakni di atas dada orang-orang misterius itu ternyata bersulamkan sebuah simbol pedang kecil berwarna perak bentuk serta besar kecilnya persis seperti pedang pendek yang diserahkan Luhujin kepadanya, Dari tanda-tanda tersebut bisalah ditarik kesimpulan bahwa benteng Kiampeo pasti terletak di sekitar daerah ini, atau paling sedikit di tempat itu terdapat orang dari benteng Kiampeo. Yang paling mengembirakan lagi bagi Lukiat adalah terdapatnya sebuah tempat yang disebut Kiambun Kuan, katanya dalam sebuah ruangan sebelah yang khusus terdapat sebuah bilik pedang yang terbuat dari batu granit yang keras. Dalam hati kecilnya pemuda Silu itu lantas berpikir, Kalau ku dengar dari nama Kiambun Kuan tersebut agaknya mengandung hubungan yang ngerat sekali dengan benteng Kiampeo, mungkin saja setelah tiba di sana dengan gampang pula aku bisa temukan tempat benteng tersebut. Karena berpendapat demikian ia segera usulkan kepada Pak Inhoi untuk berkunjung ke Kiambun Kuan lebih dahulu, siapa tahu di tempat itu mereka akan berhasil menemukan suatu pertanda yang mencurigakan. Luto Ako, kalau memang demikian adanya ayolah kita percepat perjalanan kita, seru Pak Inhoi sambil menyeka keringat yang telah membasahi tubuhnya. Lukiat tertawa hambar. Kenapa kita mesti terburu-buru? Kalau mau terburu-buru rasanya juga tidak pantas dilakukan pada saat ini. Melihat sikapnya yang tenang-tenang saja itu Pak Inhoi tahu sekalipun gelisah juga tak ada gunanya, terpaksa ia pun mengendorkan pikirannya dan membuang seluruh ingatan dari dalam benak. Tetapi ketika ia teringat kembali bahwasannya ibunya sedang menderita di dalam benteng Kiampeo, rasa kesal muncul kembali dalam benaknya. Luto Ako, serunya kemudian sambil menghela nafas panjang, tahukah kau betapa sedih dan susahnya perasaan hatiku pada saat ini, seandainya kau jadi diriku aku percaya sikapmu juga tak akan senteng dan seringan dirimu itu. Haaah, 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 adik Inhoi, persoalan ini tak dapat diselesaikan dengan kegelisahan hati, sahut Lukiat sambil tertawa terbahak-bahak, bila kita terlalu gelisah, maka bukan saja hal itu sama sekali tak ada gunanya bahkan malahan akan mengebuk rumput mengejutkan ular. Ia memandang sekejap jalan raya yang terbentang di depan metu kemudian melanjutkan. Kiambun Kuan segera akan kita capai, lebih baik kita rundingkan kembali persoalan ini di tempat ini. Biarlah. Ujar Pek Inhoi kemudian sambil diam-diam menghela nafas panjang, kesemuanya baiklah Luto Ako yang aturkan buat diriku. Dua ekor kuda bergerak kembali ke arah depan dan meninggalkan debu yang beterbangan di angkasa, di tempat kejauhan tampak muncul sebuah loteng batu yang amat besar, loteng batu itu entah didirikan sejak kapan, nampak tiang-tiangnya sudah lapuk semuanya, di atas bangunan tertera tiga huruf yang amat besar dan nyata, tulisan itu berbunyi, Kiambun Kuan. Lukiat angkat kepalanya memandang sekejap ketiga huruf besar itu, kemudian bergumam seorang diri. Di sinilah yang disebut Kiambun Kuan setelah lewat tempat ini entah kita akan tiba di mana. Di tengah-tengah bangunan loteng tadi terdapat sebuah ruangan terbuat dari batu granit yang bentuknya mirip sekali dengan sebuah kursi, di atas batu berbentuk kursi itu tercantum beberapa huruf yang berbunyi. Kursi kebesaran malaikat pedang. Lukiat serta Pek Inhoi segera loncat turun dari atas kudanya, setelah melihat-lihat sejenak keadaan di tempat itu mendadak timbul niat jago pedang berdarah dingin itu untuk menempati batu berbentuk kursi kebesaran itu, katanya, To'ako, coba lihatlah bila aku duduk di sini mirip tidak dengan seorang malaikat pedang. Lukiat yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa terbahak-bahak, sahutnya. Bagus sekali, bagus sekali, kau memang mirip sekali dengan seorang malaikat pedang. Gelak tertawa yang amat keras ini dengan cepat mengejutkan orang yang berada di dalam sebuah rumah makan tidak jauh dari bangunan batu itu, sorot meti mereka semua segera dialihkan ke arah kedua orang pemuda itu, ada di antaranya yang menunjukkan sikap tak senang hati tapi ada pula yang segera keluar dari ruang rumah makan dan mendekati mereka berdua. Orang pertama yang mendekat adalah seorang petani yang membawa cangkul, usianya sudah lanjut dengan jenggot terurai sepanjang dada, sambil menghampiri kedua orang itu serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kursi kebesaran Raja Pedang sudah hampir 50 tahun lamanya didirikan di tempat ini, namun tak ada seorang manusia pun berani menempatinya, sungguh tak nyana selama aku masih hidup ternyata masih mempunyai kesempatan juga menyaksikan ada orang yang berani menempatinya, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang luar biasa sekali. Lukyat yang menyaksikan petani tua itu berwajah ramah dan aneh tidak mirip manusia kurcaci yang berniat jelek, buru-buru memberi hormat kepadanya sambil berseru. Maafkanlah kami Elo Otiang, saudaraku ini masih terlalu muda dan suka bergurau, sekaligus ia sudah duduk sebentar di kursi kebesaran itu namun sama sekali tidak bermaksud apa-apa, aku harap Elo Otiang suka memandang di atas wajahku. Perkataan yang halus dan penuh mengandung kata-kata sopan ini dalam anggapan Lukyat pasti akan berhasil menyelesaikan persoalan itu, siapa tahu air muka petani tua itu tiba-tiba berubah hebat, serunya dengan nada dingin. Aku lihat kalian berdua sama-sama menggembol pedang, sikapnya gagah dan pastilah seorang ahli di dalam permainan ilmu pedang, kalau tidak tak mungkin kalian berani memandang enteng orang lain dan menduduki kursi kebesaran tersebut. Elo Otiang, ucapanmu itu terlalu berlebihan, bantah Lukyat lagi setelah tertegun sejenak, saudaraku ini tidak lebih hanya seorang sastrawan, kali ini aku mengajak ia keluar rumah maksudnya bukan? Lain agar ia mendapat tambahan pengetahuan, siapa bilang kami adalah jago-jago yang ahli dalam permainan ilmu pedang? Sedang aku sendiri, aku pun sama sekali tak mengerti akan ilmu silat, pedang yang sengaja kami gembol ini bukan lain hanya sebagai perhiasan saja agar kami nampak jauh lebih keren. Elo Otiang, kau tok seorang yang bijaksana, aku harap janganlah menyusahkan kami berdua lagi. Mendengar perkataan itu, air muka petani tua itu perlahan-lahan berubah jadi tenang kembali, ia mengangguk dan berkata, kursi kebesaran bagi malaikat pedang adalah suatu kursi kebesaran yang amat terhormat sekali, kalau memang saudaramu itu berbuat silaf karena kurang pengalaman, baiklah untuk kali ini perbuatannya bisa kami maafkan tetapi pedang panjang yang tersoran pada punggung kamu berdua itu harus dilepaskan dan ditinggalkan di atas kursi kebesaran tadi, setelah itu berlututlah di depan kursi itu dan jalankan penghormatan sebanyak tiga kali, maka urusan pun boleh dianggap beres. Air muka jago pedang berdarah dingin serta lukiat sama-sama berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, mereka tidak menyangka kalau petani tua itu begitu tak tahu diri. Pertama tamapet Inhoi yang tak kuat menahan diri, ia siap mengumbar hawa amarahnya tetapi lukiat segera mengedipkan matanya dengan sikap yang sangat aneh. Wah ah, kalau itu permintaan Elooti yang urusan jadi bertambah sulit, katanya sambil maju ke muka, pedang mestika yang kami miliki adalah pedang mestika pemberian orang tua kami, jangan dibilang tinggalkan di tempat ini, sekalipun disuruh lepaskan pun tak berani kami lakukan secara sembarangan. Sian Seng. Permintaan yang kau ajukan itu bukankah sama artinya sengaja hendak menyusahkan kami berdua. Berbuat demikian bukankah jauh lebih baik daripada jiwa kalian berdua melayang dengan percuma hardik petani tua itu dengan penuh kegusaran, peduli pedang mestika yang kalian gembol itu. Pemberian dia dari siapa, pokoknya ini hari harus ditinggalkan di tempat ini, di samping itu kalian pun harus berlutut dan minta maaf, salah satu saja di antara kedua syarat ini tidak kalian lakukan. HMMM, dengan suara berat yang mendengus berat, lalu tambahnya. Kalian mesti tahu sikapku ini sudah terhitung cukup sungkan bagi kalian berdua kalau berganti orang lain mungkin sejak tadi mayat kalian sudah menggeletak di atas tanah dengan darah segar menggenangi seluruh permukaan. Wah ah, wah ah, syaratmu itu terlalu menyulitkan kami berdua, kata Lukyat kembali sambil gelengkan kepalanya, menyerahkan pedang serta berlutut. Minta maaf merupakan pekerjaan yang paling sulit bagi kami berdua, sebab bagi kami berdua ke atas hanya menyembah langit, ke bawah menyembah bumi, di rumah menyembah orang tua, di tempat luaran kami tak sudi kalau disuruh menyembah sebuah batu yang sama sekali tak punya otak. Diam-diam petani tua itu tertegun juga menyaksikan kekerasan kepala kedua orang pemuda itu, meskipun diluaran ucapannya amat serius dan bersungguh-sungguh namun di mukanya sama sekali tidak menunjukkan perasaan di jari barang sedikit pun jua, segera katanya. Meskipun menyembah kepada batu bukan pekerjaan yang ngenteng, tetapi toh hal itu lebih gampang daripada jiwa kalian berdua melayang di ujung senjata. Kami lihat lebih baik urusan ini diselesaikan dengan care lain saja, sebab kedua syaratmu itu tak mungkin bisa kami laksanakan, tidak bisa jadi, ngotot petani tua bersikeras dengan pendiriannya, syarat itu bisa bebas asal kamu sanggup mendemonstrasikan sedikit kepandayan yang kalian miliki sehingga kami merasa yakin bahwa kalian memang berhak untuk menduduki. Kursi kebesaran tersebut Sambil berkata nafsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajahnya, melenyapkan raut wajahnya yang salah dan ramah itu. Pet Inhui melirik sekejap ke arah petani tua itu dengan pandangan sinis, lalu tegurnya dengan nada mengejek. Apa yang harus aku lakukan hingga bisa dikatakan berhak? Dan bagaimana pula dikatakan tak berhak? Sorot mata petani tua itu berkilat tajam, dengan nada misterius sahutnya. Gampang sekali, di sini terdapat banyak orang yang pandai menggunakan pedang, asal kalian sanggup memukul roboh semua orang yang berada di sini, maka peristiwa itu kami sudah sampai di sini saja. Dengan pandangan tercengang ia melirik sekejap ke arah wajah jago pedang berdarah dingin, lalu katanya kembali. Kalau kulihat potonganmu, rupanya kau punya sedikit simpanan juga. Air muka peti in hoi berubah jadi amat dingin lagi ketus, sahutnya. Soal belajar ilmu pedang, aku sih pernah belajar satu dua hari, hanya saja pelajaran yang ku dapat hanya berupa kembang biasa saja, indah dipandang tak bagus dipergunakan, bila kau memang ingin menyaksikan kebagusan kembangan tersebut, baiklah aku akan minta petunjuk dari Sian Seng saja. Lukia takut rahasia asal usul jago pedang berdarah dingin ketauan orang sehingga memancing datangnya kesulitan yang tidak diinginkan, dengan perhitungan yang lain ia segera loncat maju ke depan, serunya. Adikku, kita sedang berpesiar dan bukan keluar rumah untuk bikin keonaran, dengan kepandaian silat yang kita miliki mana sanggup untuk menandingi Sian Seng ini, aku lihat lebih baik pertarungan ini dibatalkan saja. Hehehe, 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 enak amat perkataanmu itu, ejek Seng petani tua itu sambil tertawa seram, kau anggap hanya cukup mengucapkan sepatah dua patah kata lantas urusan, dan bisa diselesaikan. Dengan begitu saja, HMM, saudara cilik, Kiam Bun Kuan jauh berbeda dengan rumahmu. Kalau kau ingin berlalu dari tempat ini dengan begitu saja, lebih baik janganlah bermimpi di tengah Sian Bolong. Siapa sih nama besar Sian Seng ini tegur lu kiat sambil memberi hormat. Kalau didengar dari ucapanmu, agaknya kau mirip sekali dengan seorang bulin Chiampoe. Sebutan bulin Chiampoe sih tak berani kuterima, aku si orang yang kerjanya bertani pernah beberapa waktu lamanya belajar kembangan silat, orang-orang di tempat ini panggil aku si Chow Chulia, orang tua si Lisi tukang kayu, dan pernah pula berdagang kecil-kecilan di tempat ini. Terkesiap hati lu kiat mendengar jawaban itu, dalam benaknya terbayang kembali akan seseorang, diam-diam ia amati sejenak bentuk tubuh orang itu, kemudian serunya. Chiampoe sungguh tak nyana sebutanmu yang khas pun telah kau rubah sama sekali, seringkali aku dengar ayahku berkata bahwa di dalam dunia persilatan terdapat seorang jago yang bernama Liji Liyong, meskipun dandanannya juga dandanan seorang tukang penebang kayu, tetapi sebenarnya dia adalah seorang jago pedang kenamaan. Air muka penebang kayu Shili itu kontan berubah hebat. Siapakah ayahmu? Bolehkah aku mengetahuinya ia berseru? Lu kiat segera menggeleng. Aku hidup sebagai putra seorang manusia tak berani secara kurang ajar menyebut nama orang tuaku, lebih baik namanya tak usah diungkap saja katanya. HMM. Sekalipun kau tak mau mengatakannya, aku juga punya care untuk mengetahui siapakah kau jengek penebang kayu Shili dengan suara dingin, saudara cilik, aku si penebang kayu Shili bukan lain adalah Liji Long, sekarang cabutlah pedangmu. Aku hendak paksa kau untuk memperlihatkan wujudmu yang sebenarnya dalam tiga jurus. Eii, 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 hal ini mana boleh jadi, seru lu kiat sambil goyangkan tangannya berulang kali, aku betul-betul tak pandai memergunakan pedang. Telur busuk. Ngacobe lotak karuan, bentak penebang kayu Shili dengan suara keras, kalau kalian tak bisa bermain pedang apa gunanya menggantungkan pedang di atas pinggang? Bukankah dengan sengaja kalian sedang membohongi aku si orang tua? Saudara cilik, aku tak ingin menggunakan kedudukanku yang lebih tua menekan kalian yang lebih muda, lebih baikkah saja yang turun tangan lebih dahulu. Air muka Pek Inhoi berubah hebat karena mendongkol setelah mendengar desakan-desakan lawannya, dengan suara lantang ia segera berseru. To'ako, tua bangka sialan ini terlalu memuakan hati, biar aku yang memberi sedikit pelajaran kepadanya. Seru eii, sekilas cahaya tajam bergeletar keluar dari ujung pedangnya, setelah bergetar sebentar di tengah udara bayangan pedang menggetar menembusi angkasa lalu. Kereii, eii, pedang tadi berkilat dan balik lagi ke dalam sarung pedang, ia tetap wajah petani tua itu dengan pandangan yang menggidikan hati. HMM, HMM, kenapa tidak jadi turun tangan seru penebang kayu sili sambil tertawa seram? Huuuh, kau suruh aku turun tangan apalagi EJ, jago pedang berdarah dingin dengan pandangan mengejek, sahabat, selembar jiwamu telah lolos dari ujung pedangku, andai kata aku tidak teringat bahwa di antara kita belum pernah terikat dendam sakit hati apa-apa, mungkin pada saat ini kak sudah menggeletak di atas tanah. Penebang kayu sili merasa terperanjat, tiba-tiba ia menemukan ada suatu benda melayang jatuh dari atas tubuhnya, ketika ia sambut benda itu hatinya kontan terkesiap. Terlihatlah segumpal alis matanya telah rontok dari tempat semula dan tersebar ke atas tanah, dengan terperanjat ia mundur tujuh delapan langkah ke belakang, peluh dingin membasahi tubuhnya, sungguh cepat gerakan lawan, begitu cepat hingga tak sempat baginya untuk mengikuti gerakannya. Ucapan pihak lawan sedikit pun tidak salah, andai kata pihak lawan bukan sengaja mengampuni selembar jiwanya, mungkin pada ini ia sudah menggeletak di atas tanah. Kau, serunya dengan suara gemetar. Apakah kau masih berniat menahan pedang milikku ini ejek pet in hoi dengan suara dingin, aku lihat kau masih belum memiliki kemampuan sehebat itu. Sambil tertawa hambar ia putar badan dan bersama-sama lukiat berlalu dari situ. Mimpi pun penebang kayu sili tak pernah menyangka kalau dirinya bakal jatuh kecundang di tangan lawan sebelum ia sempat untuk turun tangan, dengan hati mendongkol segera hardiknya keras-keras. Sahabat, harap berhenti sebentar. HMMM. Kau masih ingin menantang diriku untuk berdual dengus pet in hoi sambil memutar badan. Penebang kayu sili tertawa dingin, ia sobek jubah luarnya hingga nampak pakaian ringkas warna hitam yang dikenakan dalam tubuhnya, pada bagian dada pakaian ringkas tadi tersulamkan sebuah simbol berbentuk pedang kecil berwarna perak, bentuk pedang itu persis seperti pedang yang diberikan Luhu Jin kepada lukiat itu. Sahabat teriaknya, periksa dulu siapakah aku, setelah itu kalau mau bikin keonaran silahkan untuk siap-siap. HMMM dengusan dingin kembali berkumandang keluar dari balik ruang rumah makan, seorang kakek tua berwajah dingin dan berjenggot hitam munculkan diri dari kerumunan orang, dengan gusar. Ia melotot sekejap ke arah penebang kayu sili itu, kemudian tegurnya. Loli, sungguh besarnya limu. Chiu Heng, seru penebang kayu sili dengan suara tertegun. HMMM, siapa yang suruh kau perlihatkan asal usulmu, tegur kakek berjenggot hitam itu dengan suara ketus, ehm, ingatlah bagaimanakah pesan P.O. Chu kepadamu. Ia toh menyerahkan tugas kepadamu untuk menjaga Tian Bun Kuan ini. Siapa yang suruh kau, unjukkan asal usulmu setelah bertemu dengan orang lain? Sekujur tubuh penebang kayu sili itu gemetar keras, dengan ketakutan sahutnya. Chiu Heng, aku mengerti salah. Sekalipun mengaku salah urusan juga tak dapat selesai dengan begitu saja, E.J. kakek berjenggot hitam itu sambil tertawa dingin, lebih baik pulanglah ke benteng dan berilah penjelasan sendiri kepada P.O. Chu, aku tak dapat mengambilkan keputusan bagimu, sekarang asal usulmu sudah diketahui orang, bagaimanakah tindakanmu selanjutnya terhadap kedua orang ini, aku rasa kau tentu mengerti jelas bukan? Aku tahu, Chiu Heng. Harap kau suka membantu diriku dengan beberapa patah kata yang enak didengar, pinta penebang kayu sili dengan suara gemetar. Ia amat membenci diri jago pedang berdarah dingin, lengannya segera diangkat dan ayunkan cangkulnya ke tengah udara, sambil mengerdipkan matanya ke arah beberapa orang pria kekar di belakang tubuhnya. Ia berseru. Tangkap mereka berdua. Sahabat, aku rasa kalian tak perlu menggunakan tenaga yang begitu banyaknya untuk menghadapi kami, jengek lukiat dengan suara dingin. Ketika dilihatnya ada beberapa orang pria sambil layun pedang menyerbu ke arahnya, napsu membunuh seketika berkelebat di atas. Wajahnya, ia putar telapaknya dan sekaligus merobohkan tiga orang di antaranya. Haduh jeritan kesakitan yang memilukan hati berkumandang memecahkan kesunyian, tiga orang pria itu roboh terjengkang ke atas tanah lalu muntah darah segar dan mati tak berkutik lagi. Penebang kayu sili serta kakek berjenggot hitam itu jadi amat terkejut menyaksikan kehebatan lawannya, air muka mereka berubah hebat, mereka tak menyangka kalau lukiat pun seorang jago lihai yang memiliki ilmu silat sangat tinggi, cukup di dalam satu jurus belakat tiga orang jago lihai pihak mereka berhasil dibereskan jiwanya, bila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut jelaslah sudah bahwa semua jago lihai yang hadir di situ bakal mati di tangan dua orang pemuda asing yang tidak diketahui asal usulnya ini. Sahabat, dengan kepandaian silat yang kau miliki itu tak mungkin kamu berdua adalah manusia yang tak bernama, seru kakek berjenggot hitam itu dengan suara berat, kami manusia-manusia dari Kiam Bun Kuan selamanya tak pernah mengadakan hubungan dengan para jago dari dunia persilatan, kedatangan kalian berdua untuk berlagak jadi jagoan di tempat ini aku rasa pasti bukan tanpa alasan. Jika kalian adalah sahabat-sahabat kangong tak ada halangannya untuk perlihatkan asal usul kalian, aku Chiu Toa Keng pasti akan melayani kalian sebaik-baiknya. Lu Kiat mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Ah ah ah, ah ah ah. Chiu Heng apa maksudmu berkata begitu? Kami dua bersaudara hanya secara kebetulan saja lewati tempat ini dan sama sekali tiada maksud untuk bentrok dengan sahabat-sahabatmu itu. Bila Chiu Heng suka melepaskan kami berdua berlalu dari sini, kami tentu akan merasa berterima kasih sekali. HMM, HMM, kalau memang sahabat tak sedih unjukkan diri dan perkenalkan nama kalian, Tentu saja aku tak berani memaksa lebih jauh, ujar Chiu Toa Keng sambil tertawa seram, sedang mengenai peristiwa pada hari ini. He eh, he eh, sebetulnya bukan. Termasuk suatu urusan yang amat besar, cuma kalian berdua telah membunuh mati tiga orang sahabatku, bila urusan kita sudah sampai di sini saja bagaimana tanggung jawabku nanti dengan atasan kami. Karena itu andai kata kalian berdua suka tinggalkan nama sehingga aku orang Chiu Chiu dapat memberikan pertanggungan jawaban nanti, tentu saja kalian berdua boleh segera berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Kau cukup mengingat-ingat bahwa aku Chiu Lu, sedangkan kalian mau lepaskan kami atau tidak. Aku percaya Chiu Heng juga seorang manusia yang cerdik, dengan andalkan kemampuan yang kau miliki masih belum tentu sanggup menahan kami berdua, bagaimana menurut pendapatmu, betul bukan? Tentu saja, tentu saja, sahut Chiu Toa Keng berulang kali, bagi orang yang melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan biasanya yang paling diutamakan adalah kepandaian silat yang sebenarnya, dengan kelihayan yang kalian berdua miliki tentu saja kami semua tak mampu untuk menghalanginya, tetapi aku pun hendak memberitahukan sesuatu terlebih dahulu kepada kalian berdua, kami semua tidak lebih hanyalah prajurit-prajurit kecil yang bertugas di garis depan, dengan kepandaian yang kami miliki untuk melangkah masuk ke dalam pintu bangunan majikan kami pun masih belum berhak, maka bila kalian berdua ingin berlalu dengan begitu saja. Mungkin urusan juga tak akan segampang itu. Kami tiada maksud berlalu dengan begitu saja, seru pekin huwi sambil tertawa dingin, kalau kurang puas, silahkan kau undang kembali bala bantuanmu, tapi aku nasihati dirimu lebih baik carilah yang rada mampu sehingga tidak sampai memalukan semacam kejadian yang baru saja berlangsung ini. Kami toh tak pernah kenal dengan diri Toa Tiang, dengan dirimu juga tak pernah terikat dendam sakit hati apapun juga. Kenapa Toa Tiang sengaja mencari gara-gara dengan kami? Apakah kau pandang kami berdua mudah dipermainkan heeh, heeh, heeh? Toa Tiang, bila kau beranggapan demikian maka pandanganmu keliru besar. Secara beruntun kalian berdua telah membinasakan tiga orang yang tak berdaya di tempat ini, bagaimana pula penjelasan kalian terhadap peristiwa ini seru Yew Toa Tiang dengan suara dingin, apakah kalian anggap setelah ilmu silat yang kamu miliki nomor satu di kolong langit maka kalian boleh sembarangan membunuh orang sekehendak hati. Kurang ajar, rupanya kau memang sengaja datang untuk mencari gara-gara dari ku mentak jago pedang berdarah dingin dengan suara nyaring. HMMM! Sedikit pun tidak salah, bersiap-siaplah kalian berdua menerima seranganku ini. Lukyat maju ke depan, loloskan pedangnya yang tersoren di pinggang dan berkata, Baiklah Toa Tiang, biar aku yang mohon pelajaran darimu. Yew Toa Tiang yang melihat pedang di tangan Lukyat memancarkan cahaya tajam, lagi pula kuda-kudanya sangat ampuh, sadarlah dia bahwa pemuda dihadapannya ini meski berusia muda tetapi ilmu pedangnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, cukup dipandang dari gayanya mempersiapkan serangan sudah cukup membuktikan bahwa ia telah berjumpa dengan seorang musuh tangguh. Kau anak murid dari perguruan mana bentaknya dengan sorot metu berkilat. Kepandaian silat yang kami miliki merupakan ajaran keluarga, kami tidak termasuk dalam perguruan atau partai manapun juga. Toa Tiang toh seorang ahli di dalam permainan ilmu pedang, masa kau tak dapat melihat asal-usul kami? HMMM, bangsat, sombong dan takabur amat dirimu bentak Yew Toa Tiang sambil mendingus gusar. HMMM aku lihat kau pun bukan seorang manusia tolol, di dalam sekali gerak tangan kuda tunggangan kami berdua berhasil kau robohkan, dengan kepandaian semacam itu memang sudah cukup mengejutkan hati orang, betul bukan Toa Tiang? Merah padam selembar wajah Yew Toa Tiang, dengan penuh kegusaran ia membentak keras. Sekali bayangan pedang lolos dari dalam sarung, tubuhnya menerjang ke depan dan langsung membacok tubuh pemuda silu itu. Ilmu pedang yang dimiliki Yew Toa Tiang sangat lihai lagi sempurna, jurus serangannya mirip sekali dengan ilmu pedang aliran Butong Pei. Setelah terjadi pertarungan, untuk beberapa saat lamanya Lukia tidak berhasil mendapat keuntungan apa-apa, mereka berdua bergerak dengan cepat gesit, serangan dilancarkan laksana kilat dan gerakannya gana selagi sadis. Menyaksikan permainan pedang orang makin lama semakin mirip dengan ilmu pedang aliran Butong Pei, satu ingatan segera berkelebat dalam menak Lukia, ia loncat keluar dari gelanggang pertarungan dan mengundurkan diri ke belakang. Yew Toa Tiang serunya dengan tercengang, Aku lihat ilmu pedangmu berasal dan partai Butong. Sedikit pun tidak salah jawab Yew Toa Tiang sambil menghentikan gerakannya, rupanya kepandayan silat yang kau miliki cukup hebat juga. Lukia adalah saudara angkat dari Lanhang Sengjin seorang jago muda dari partai Butong, setelah mengetahui bahwa Yew Toa Tiang adalah anak murid Butong Pei, ia jadi sungkan untuk meneruskan kembali pertarungan itu, ujarnya dengan nada sopan. Toa Tiang, kenalkah kau dengan seorang jago muda yang bernama Lanhang Sengju dari perguruan Anda? Lanhang Sengju adalah murid partai yang paling menonjol namanya di antara angkatan muda, ia disebut jago muda yang sangat lihai di dalam dunia persilatan. Yew Toa Tiang agak tertegun mendengar ucapan itu, dan balik bertanya, Apakah kau kenal dengan Lanhang? Dia adalah saudara angkatku jawab lukiat sambil memberi hormat. Air muka Yew Toa Tiang memperlihatkan suatu sikap yang sangat aneh, ia melirik sekejap ke arah penebang kayu sili serta Chiu Toa Keng, lalu sambil putar pedangnya ia maju beberapa langkah ke depan, katanya. Andai kata persoalan ini terjadi karena persengketaan pribadi, memandang di atas wajah Lanhang Sute tentu saja Pinto dapat mengampuni kalian untuk kali ini, tetapi persoalan ini menyangkut soal dinas, maaf bila mana Pinto tak dapat menjual muka buat kalian Toa Tiang apa guna kau memaksa kami untuk bertempur seru? Lukiat tertegun. Pada waktu itu Yew Toa Tiang mempunyai kesulitan yang tak dapat diutarakan keluar, ketika itu dirinya sudah bukan seorang yang bebas lagi, gerak-geriknya berada di bawah pengawasan para jago lihai benteng Kiempeo yang berada di sekitar tempat itu, ia harus bertindak sangat hati-hati, sehingga tidak sampai dituduh mengadakan persekongkolan dengan musuh. Karena itulah walaupun dia ada minat untuk melepaskan Pek Inhui dan Lukiat, apa daya penebang kayu sili serta Ciu Toa Kang berada di situ, terpaksa sambil masamkan muka ia berkata dengan suara dingin. Tiada perkataan lain yang dapat dikatakan lagi, kalian telah membinasakan tiga orang sahabat dari benteng kami di tempat ini, persoalan tak dapat disudahi dengan begitu saja, maka lebih baik kamu berdua bersiap-siaplah untuk melangsungkan pertempuran. Jadi kalau begitu Toa Tiang juga merupakan jago dari benteng Kiempeo. Seru Lukiat dengan suara dingin. Yehut Toa Tiang mengetahui akibatnya terlalu fatal bila ia mengakui pertanyaan itu, maka air mukanya berubah beberapa kali, dengan badan gemetar kerasi yang menggeleng. Bukan jawabnya. Setiap anggota dari benteng Kiempeo bukan saja tak boleh sebarangan memberitahukan asal-usulnya di hadapan orang, mereka pun mempunyai peraturan yang melarang siapapun mengakui dirinya sebagai anggota dari benteng Kiempeo. Lukiat segera tertawa dingin. Toa Tiang, kalau kau memang bukan anggota dari benteng Kiempeo mengapa kau membelai pihak Kiempeo? Tegurnya. Itu urusanku sendiri, aku rasa tiada sangkut pautnya dengan dirimu, maka lebih baik kau tak usah ikut campur. Mendengar perkataan yang ketus dan tak enak didengar itu jago pedang berdarah dingin. Pek Inhui jadi naik pitam. Dia ada maksud untuk memperlihatkan kelihayaannya di hadapan orang, pedangnya segera digetarkan sambil melangkah maju ke depan. Toa Su Rudin, apa sih gunanya kau jual lagak di hadapannya bentaknya? Dalam pada itu Yehut Toa Tiang sedang merasa serba salah dan hawa gusarnya tiada dapat penyaluran, melihat jago pedang berdarah dingin maju ke depan sambil memutar senjata, ia segera membentak keras. Bangsat keparat, rupanya kau sudah bosan untuk hidup. Tanda petik. Dalam perguruan batong pei Toa Su ini termasuk salah seorang jago kenamaan, pedangnya diayun seketika itu juga, terciptalah sekilas bayangan tajam yang amat menyilaukan mat selangsung mengurung sekujir badan si anak muda itu. Walaupun Toa Su itu sedang gusar, tetapi ia tiada maksud untuk membinasakan Pek Inhui, dalam hati ia bermaksud hanya akan melukai musuhnya belaka sehingga dapat mempertanggungjawabkan diri di hadapan atasannya nanti. Siapa tahu perhitungannya kali ini telah meleset jauh, kepandayan silat yang dimiliki Pek Inhui saat ini sudah jauh berbeda dengan kepandayan dari jago-jago biasa, baru saja gerakan pedang Yehut Toa Tiang dilancarkan ke depan, tubuh seng pemuda itu sudah bergeser ke arah samping kalangan. HMM, tidak semudah itu sahabat Ejek Pek Inhui sambil tertawa dingin. Pedangnya berputar membentuk gerakan satu lingkaran busur di tengah udara, mendadak senjata itu berputar, angin pedang mengiringi kilatan cahaya tajam langsung menggulung ke arah depan, perubahan dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa ini membuat Yehut Toa Tiang silau dan hampir saja lupa untuk menyerang musuhnya. Kriit! Diiringi suara dentingan nyaring, bayangan pedang yang berkilauan di seluruh angkasa itu mendadak sirap dan lenyap dari depan pandangan. Yehut Toa Tiang berdiri termangu-mangu di tempat semula dengan wajah pucat pias bagaikan mayat, pedang panjang dalam genggamannya tinggal separuh bagian, sedang separuh bagian yang lain entah sudah mencelat sampai di mana. Dengan kepandayan yang kau miliki itu, aku yakin dirimu pastilah bukan manusia tanpa nama serunya dengan badan gemetar keras karena ketakutan. Tebakanmu keliru besar, sahut pet in hoi dengan suara dingin, dengan kepandayan yang kumiliki sekarang, dalam keluarga kami masih belum terhitung seberapa, atau berbicara dengan kata-kata yang kurang enak didengar, kepandayan silat kacung penjaga pintu dalam keluarga kami pun jauh lebih lihai dari kepandayan kami berdua. Ucapan yang diutarakan dengan nada bergurau ini ternyata ditanggap Yehut Toa Tiang sebagai suatu kejadian yang sungguhan. Hatinya terkesiap dan otaknya dengan cepat berputar memikirkan ucapan dari pek in hoi barusan, keluarga manakah yang dimaksudkan. Kalau bukan keluarga yang tersohor tak mungkin perkataannya begitu bebas. Apakah kau adalah kongcu dari Antai Hu Jia? Tiba-tiba ia berseru. Rupanya secara tiba-tiba Toa Su itu teringat akan perguruan Miliong Kun yang amat misterius itu, menyaksikan gerakan pedang PH sangat lihai yang mirip sekali dengan ilmu silat dari Antai Hu Jia pimpinan perguruan itu maka ia menduga lawannya adalah putra jago lihai tersebut. Dengan cepat pek in hoi gelengkan kepalanya, ia menyahut, seandainya kau bisa berpikir dan menduga dari permainan jurus. Pedang yang barusan ku pergunakan itu, mungkin kau akan tahu siapakah sebenarnya diriku ini. Teguran ini seketika menyadarkan Yehut Toa Tiang dari lamunannya, dengan pandangan cermat dia awasi pedang dalam genggaman lawan, lama sekali dia mengamati, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya membuat hatinya tercekat, dengan nada gemetar ia segera berseru lirih. Pedang mestika penghancur Seng Surya. Pedang mestika penghancur Seng Surya, kau adalah jago pedang berdarah dingin pek in hoi. Begitu ucapan ini terlontar keluar dari mulut Toa Su tersebut, para jago yang berada di sekeliling tempat itu segera sama-sama berseru tertahan tanpa terasa mereka mundur dua langkah ke belakang. Pek in hoi tertawa hambar, jawabnya. HMM. Ternyata pengetahuanmu lumayan juga, sekilas memandang saja segera dapat dikenali siapakah aku. Toa Tiang. Dengan andalkan ketajaman matamu itu kau tak malu disebut seorang jago lihai keluaran partai butong jadi begitu pengembaraanmu. Selama banyak tahun di dalam dunia persilatan bukanlah perjalanan yang sia-sia belaka. Merah jengah selembar wajah Ye Uto Tiang, ia menunduk dengan tersipu-sipu lalu tertawa getir, sekilas rasa hormat muncul di atas wajahnya, sambil menjurah katanya. Maaf, maaf. Pesau hiap, harapkah suka maafkan diri Pinto yang punya matah, ternyata tak berbiji, aku tak tahu kalau sebetulnya bukan lain adalah jago pedang berdarah dingin. Meskipun mereka baru berjumpa untuk pertama kalinya, namun rasa hormat yang muncul dalam hati Toa Su ini benar-benar ikhlas dan sejujurnya, hal ini mungkin disebabkan karena sepak terjangpek In Hoi yang sudah dikenal oleh setiap jago membuat ia dipandang sebagai suatu lambang kegagahan serta kesaktian seorang pria sejati. Sementara itu Lukia telah tertawa terbahak-bahak dan bertanya. Titik 2. Toa Tiang, apakah kami boleh berlalu dari sini? Ilmu silat yang kalian berdua miliki merupakan kepandayan. Yang sangat ku kagumi, jawab Yeut Toa Tiang dengan wajah serius, bila kalian berdua hendak berlalu dari sini, tentu saja Pinto tak mampu untuk menghalanginya, tetapi Pinto hendak memperingatkan diri kalian, dengan kepandayan yang kalian miliki mungkin sulit untuk melalui daerah sekitar tempat ini sejauh 10 li. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan. Menurut pengamatan Pinto dari samping, kemungkinan besar kedatangan kalian berdua adalah untuk menyatroni benteng Kiampeo. Sungguh tajam pandangan Matu, Toa Tiang, seru Lukia sambil mengangguk, tidak salah kami memang sengaja datang kemari untuk mengunjungi benteng Kiampeo. Air muka Yeut Toa Tiang berubah hebat. Tahukah kalian berdua benteng Kiampeo terletak di mana serunya cepat? Tentang soal ini terpaksa kami harus mohon petunjuk dari Toa Tiang, menurut apa yang kami dengar katanya benteng Kiampeo terletak di sekitar sini, jalan yang kami berdua tempuh bukankah jalan penasaran? Aku percaya dengan cepat tempat itu dapat kami temukan. Sekalipun Yeut Toa Tiang tak tahu apa sebabnya kedua orang jago muda ini hendak mengunjungi benteng Kiampeo, tetapi ia dapat menduga bahwa kepergian Pek In Hoi berdua ke tempat itu pastilah hendak menyelidiki rahasia dari benteng Kiampeo. Maka ia segera bertanya. Jauh dari ribuan li kalian berdua datang kemari serta mencari letak benteng Kiampeo, entah ada urusan apa. Tidak malu Yeut Toa Tiang disebut sebagai seorang jago kawakan, meskipun perkataannya diucapkan sangat enteng namun sepasang matanya dengan tajam mengawasi terus perubahan wajah Pek In Hoi serta lukiat, rupanya ia hendak mencari tahu tujuan mereka dari perubahan wajahnya itu. Kami dengar Po Ocu dari benteng Kiampeo adalah seorang pendekar sejati yang gemar bersahabat dengan umat buling, dia adalah seorang pemimpin dari para jago di kolong langit, sudah lama kami mengagumi akan nama besarnya, maka menggunakan kesempatan yang sangat baik ini kami bermaksud untuk menyambangi dirinya. Oh oh apa yang kau harapkan itu sukar untuk dilaksanakan, seru Yeut Toa Tiang, meskipun kami sekalian punya hubungan yang sangat dekat dengan benteng Kiampeo, namun sebetulnya kami bukanlah termasuk anggota benteng tersebut, siapakah sebenarnya Po Ocu dari benteng Kiampeo sampai sekarang Pinto sendiri pun belum pernah menjumpainya. HMM, sungguh licik selembar mulutmu itu, seru Pek Inhui sambil tertawa dingin. Apa ya kau katakan seru Yeut Toa Tiang dengan wajah berubah hebat? Pek Inhui sama sekali tidak menggubris dirinya lagi, sambil putar badan ujarnya kepada Lukiat. Toa ko mari kita pergi dari sini. Berulang kali dihina dan dipandang enteng oleh musuhnya, tak urung hawa amarah berkobar juga dalam dada Yeut Toa Tiang, tetapi dia adalah seorang Toa Su yang beriman tebal, setelah berpikir sebentar akhirnya ia bersabar kembali melihat jago pedang berdarah dingin serta Lukiat hendak berlalu dari situ, buru-buru serunya kembali. Saudara berdua, harap tunggu sebentar. Toa Tiang, apakah kau ada maksud untuk menahan kami berdua tegur Lukiat sambil menoleh? Buru-buru Yeut Toa Tiang goyangkan tangan berulang kali. Tidak. Tidak. Harap kalian berdua jangan salah paham. Sebenarnya Pinto ada urusan yang hendak diberitahukan kepada kalian berdua. Katakanlah, kami akan mendengarkan dengan seksama, meskipun Pinto tidak begitu memahami tentang seluk-beluk dari Benteng Kiampeo, tetapi aku kenal beberapa orang anggota dari benteng tersebut. Ujar Yeut Toa Tiang dengan wajah agak berubah, harap kalian berdua tunggu sebentar, biarlah Pinto mengadakan kontak lebih dahulu dengan beberapa orang sahabatku itu. Dia ulapkan tangannya ke arah Chiu Toa Kang serta penebang kayu sili, serunya. Lepaskan tanda peringatan ke tengah udara, kedua orang sahabat ini tak boleh kita tahan lagi. Chiu Toa Kang nampak agak sengit, setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya ia berseru. Toa Tiang, kejadian ini luar bayi sekali. HMM. Tentang soal ini kau tak usah turut campur, aku yang mempertanggungjawabkan kejadian ini. Chiu Toa Kang tak berani banyak bicara lagi, dari dalam sakunya dia ambil keluar sebuah tabung kecil berwarna hitam dan dilemparkan ke tengah udara. Blum. Asap hijau yang amat tebal segera mengepul di tengah udara dan memercikan tujuh cahaya tajam yang beraneka ragam, meskipun di siang hari bolong namun cahaya itu cukup menyilaukan mata. Cahaya tajam perlahan-lahan sirap dan suasana pulih kembali dalam kesunyian, dari tengah jalan raya tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang amat ramai, tiga orang penunggang kuda berbaju hitam laksana sambaran kilat cepatnya meluncur datang. Kepada diri Lukiat, Yew Toa Tiang berkata sambil tertawa, mereka bertiga adalah tiga orang sahabat dari Benteng Kiam. P.O.O., tugas mereka adalah khusus untuk menyambut kedatangan para Nghyong Ho Han dari pelbagai daerah. Belum habis dia berkata, ketiga orang berbaju hitam itu sudah meloncat turun dari atas punggung kuda, orang pertama yang menghampiri mereka berdandan si Yuchai, usianya pertengahan dan langkahnya gagah sekali. Menjumpai kehadiran orang itu, Yew Toa Tiang buru-buru maju menyongsong ke depan. Xiang Heng, sapanya sambil menjura. Dengan pandangan dingin si Yuchai berusia pertengahan itu menyapu sekejap sekeliling kalangan, Chiu Toa Kang serta penebang kayu shili sekalian buru-buru tundukkan kepalanya rendah-rendah, mereka tak berani mengecapkan sepatah katapun juga. Tampak orang itu tertawa seram dan berpaling ke arah Yew Toa Tiang, tegurnya. Apa yang telah terjadi sehingga kau lepaskan tanda peringatan tersebut? Ehem, tahukah kau gampang untuk melepaskan tanda peringatan ini, sulit untuk menariknya kembali, bila tiada kejadian yang terlalu istimewa. Xiang Heng, keadaan pada hari ini jauh berbeda, Kedua orang sahabat ini perlu disambut kedatangannya, seru Yew Toa Tiang dengan wajah serius. Dengan pandangan hambar si Yuchai berusia pertengahan itu melirik sekejap ke arah Pek Inhui serta Lukiat, kemudian katanya. Titik 2. Siapa mereka? HMM. Tindakanmu itu bukankah sama artinya dengan memperbesar suatu masalah yang kecil. Nada ucapan itu mengandung pengertian bahwa ia pandang enteng musuh-musuhnya itu tetapi hal ini tak dapat disalahkan kepadanya sebab dengan kedudukan Hui Sian Hang si angin puyuh siang teksem dalam dunia persilatan, tentu saja ia tak akan pandang sebelah mata pun juga terhadap jago-jago bulim biasa, terutama sekali Pek Inhui serta Lukiat adalah pemuda-pemuda ingusan yang masih muda belia.